Tangan kamu kenapa? Kok agar semerah? Aku curiga, adekku dikasarin pembantu. Akurannya sama kayak sapu. Inem, sini kamu. Aduh, aku sakit perutnya, Nyanya. Permisi. Fix, ada yang gak beres. Besoknya aku dapetin adekku beres-beres. Sementara pembantu kutuk-tukkan. Cuma laka! Hmm, ini yang membantu siapa sih? Nyonya. Sini Mbak Mara, biar saya aja. Kamu sama Inem nyembunyi sesuatu kan? Hmm, enggak kok. Kok dia panik? Jangan-jangan dia diancem sama Inem. Kalau ada apa-apa cerita ya, kakak pasti lindungin kamu kok. Terus sepulang kerja, aku dapetin si Inem lagi maskeran. Dan adekku lagi mijitin tangannya. Duh, jangan kenceng-kenceng. Eh, Nyonya. Berani kamu nyuruh adek saya ya. Pres aja di bos kamu. Kak Ica. Diem! Kalau kamu mau jadi bos, makanya sekolah. Jangan tamat SD doang. Masih untung gak mau aku jadi pembantu. Ini malah-males-malesan. Dasar SD merendah. Kakak kenapa sih? Inem gak ada nyuruh-nyuruh aku kok. Yang justru dia bantuin aku. Loh, Mbak Clara kenapa nangis? Oh tangannya merah. Aku gak ngejain PRMT kak. Jadi dihukum sama bugur pake penggari. Clara, kamu udah pulang ya? Kakak pulang. Jangan bilang-bilang kak Ica ya nam. Kalau ketahuan aku gak ngejain PR, aku bisa dicambuk pake penggari. Makanya dia gak berani bilang. Terus waktu itu, aku ngajarin dia matematika. Karena Mbak Clara udah ngerti, saya tak kerja dulu ya. Biar aku aja. Inem kan udah bantuin aku belajar. Aku pun gantiin dia beres-beres rumah. Sementara dia sekolah link tiktok buat istirahat. Tadi itu, aku dapetinnya seratus ujian matematika. Makanya aku mejatin Inem itu sebagai hadiah. Kok kamu gak minta bantuin kakak aja sih belajarnya? Aku males kalo belajar sama kakak. Soalnya kakak suka kasar, kalo aku gak ngerti. Jadi selama ini orang jahatnya aku.